Maharaja Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135-1157 Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja, Sang Mapanji Jayabaya, Sri Marweswara, Madhusudana Awatra Dinita, Sutrisinga Parakarma Utunggadewa Pemerintahan Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan Kediri Peninggalan sejarahnya berupa Prasasti Hantang 1135, Prasasti Talan 1136, Prasasti Jepun 1144, serta Kawakin Batarajuda 1157 Pada Prasasti Hantang atau bisa disebut Prasasti Nantang, terdapat semboyan Panjalu Jayati yang artinya Kediri Menang Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugrah untuk penduduk desa Nantang yang setia pada Kediri selama perang melawan Jenggala Dari Prasasti tersebut dapat diketahui kalau Jayabaya adalah raja yang berhasil mengalahkan Jenggala dan mempersatukannya kembali dengan Kediri Kemenangan Jayabaya atas Jenggala disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Korawa Dalam Kekawin Batarajuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh tahun 1157 Nama besar Jayabaya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa Sehingga namanya muncul dalam kesusastraan Jawa zaman Mataran Islam atau sesudahnya sebagai Prabu Jayabaya Contoh naskah yang menyinggung tentang Jayabaya adalah Babad Kanahjawi dan Serat Aji Pamasar Dikisahkan Jayabaya adalah Titisan Wisnu Negaranya bernama Widarba yang beribu kota di Mamenang Ayahnya bernama Gendrayana, Putra Yudayana, Putra Prikesti, Putra Abimanyu, Putra Arjuna dari keluarga Pandawa Permaisyuri Jayabaya bernama Dewi Sara Lahir darinya Jayami Jaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti Jayabaya turun tahta pada usia tua Ia dikisahkan moksa di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri Tempat petilasannya tersebut dikeramatkan oleh penduduk setempat dan masih ramai dikunjungi sampai sekarang Prabu Jayabaya adalah tokoh yang identik dengan Ramalan Masa Depan Nusantara Terdapat beberapa naskah berisi Ramalan Joyoboyo atau Ramalan Jayabaya Antara lain Serat Jayabaya Musasar, Serat Peranti Tiwakya, dan lain sebagainya Ramalan Jayabaya atau sering disebut Jangka Jayabaya adalah Ramalan dalam tradisi Jawa Yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri Ramalan ini dikenal pada khususnya pada kalangan masyarakat Jawa Yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga Asal usul utama Serat Jangka Jayabaya dapat dilihat pada Kitab Musasar Yang digubah oleh Sunan Giri Prapen Sekalipun banyak keraguan keasliannya, tapi sangat jelas bunyi baik pertama Kitab Musasar Yang menuliskan bahwasannya Jayabayalah yang membuat Ramalan-Ramalan tersebut Dapat dilihat dari isinya yang berbunyi Kitab Musarar dibuat tak kalap Prabu Jayabaya di Kediri yang gagah perkasa Musuh takut dan takluk, tak ada yang berani Meskipun demikian, kenyataannya dua pujangga yang hidup sejaman dengan Prabu Jayabaya Yakni Empu Sedah dan Empu Panuluh sama sekali tidak menyebut dalam Kitab-Kitab mereka Dari berbagai sumber dan keterangan yang ada mengenai Ramalan Jayabaya Maka pada umumnya para peneliti sepakat bahwa sumber Ramalan ini sebenarnya hanya satu Yakni Kitab Asrar atau Musarar, karangannya Sunan Giri Prapen atau Sunan Giri Tiga Yang dikumpulkannya pada tahun Saka 1540 atau 1618 Masehi Hanya selisih lima tahun dengan selesainya Kitab Pararaton tentang Sejarah Majapahit dan Singosari Yang ditulis di Pulau Bali 1613 Masehi Jadi penulisan sumber ini sudah sejak zaman Sultan Agung dari Mataram bertahta Yaitu 1613-1645 Masehi Kitab Jangkajayabaya pertama dan dipandang asli adalah dari buah karya Pangeran Wiji I Dari Kalidangu Yaitu sebutan Pangeran Kalidangu II Yang dikarangnya pada tahun 1741-1743 Masehi Di samping itu beliau menjabat sebagai Kepala Jawatan Pujangga Kraton Kartasura Takala Jamannya Seripaku Buwono II 1727-1749 Beliau juga merupakan keturunan Sunan Kalijaga Sehingga logis bila beliau dapat mengetahui sejarah leluhurnya dari dekat Terutama tentang riwayat masuknya Sang Brawijaya terakhir yaitu Brawijaya V mengikuti agama baru yaitu Islam Sebagai pertemuan segitiga antara Sunan Kalijaga, Brawijaya V dan penasehat Sang Baginda bernama Sabdo Palo Nayagenggong Kitab Asrar itu memuat ikhtisar atau ringkasan riwayat negara Jawa Yaitu gambaran gilir bergantinya negara sejak zaman Purbakala Hingga jatuhnya Majapahit lalu diganti dengan Ratu Hakikat Ialah sebuah kerajaan Islam pertama di Jawa yang disebut sebagai Giri Kedaton Giri Kedaton ini merupakan zaman peralihan kekuasaan Islam pertama di Jawa Yang berlangsung antara 1478-1481 Yakni sebelum Raden Patah dinobatkan sebagai Sultan di Demak oleh para wali pada 1481 Masehi Sang Pujangga atau Pangeran Wiji lalu menulis kembali dengan gubahan Jangka Jayabaya Yang dipadukan antara sumber serat Batara Yuda dengan kitab Asrar Serta gambaran pertumbuhan negara-negara yang dikaranginya sebelum dalam bentuk babad Lalu dari hasil penelitiannya, dicarikan inti sari dan diorbitkan dalam bentuk karya-karya baru Dengan harapan dapat menjadi sumber semangat perjuangan bagi generasi anak cucu di kemudian hari Semua itu telah berasal dari satu sumber Yakni kitab Asrar karya Sunan Giri III Dan Jangka Jayabaya gubahan dari kitab Asrar tadi Ditambah serat Mahabrata, karangan Empu Sedah, dan Panuluh Dengan demikian Jangka Jayabaya ini ditulis kembali dengan gubahan oleh Pangeran Wiji I pada tahun 1749 Masehi Bersama dengan gubahannya yang berbentuk puisi yakni kitab Musarar Namun ada beberapa ramalan yang dianggap menjadi isi dari Jangka Jayabaya Yaitu sebagai berikut Kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda Pulau Jawa berkalung besi Perahu berjalan di angkasa Sungai kehilangan mata air Pasar kehilangan suara Itulah pertanda zaman Jayabaya telah mendekat Bumi semakin lama semakin mengerut Sejengkal tanah dikenai pajak Kuda suka makan sambal Orang perempuan berpakaian lelaki Itu pertanda orang akan mengalami zaman berbolak-balik Banyak janji tidak ditepati Banyak orang berani melanggar sumpah sendiri Orang-orang saling lempar kesalahan Tak peduli akan hukum Sang Hyang Widi Yang jahat dijungjung-jungjung Yang suci justru dibenci Banyak orang hanya mementingkan uang Lupa jati kemanusiaan Lupa hikmah kebaikan Lupa sanak saudara Banyak ayah lupa anak Banyak anak berani melawan ibu Menantang ayah Saudara dan saudara tidak adil Banyak pejabat jahat dan ganjil Banyak ulah tabiat ganjil Orang yang baik justru berselisih Banyak orang kerja halal justru merasa malu Lebih mengutamakan menipu Malas untuk bekerja Inginnya hidup mewah Melepas nafsu angkara murka Menumpuk durhaka Orang yang benar termangu-mangu Orang yang salah gembira ria Orang yang baik ditolak ditampik Orang yang jahat naik pangkat Orang yang mulia dilecehkan Orang yang jahat dipuji-puji Perempuan hilang malu Laki-laki hilang jiwa kepemimpinan Banyak laki-laki tak mau beristri Banyak perempuan ingkar pada suami Banyak ibu menjual anak Banyak perempuan menjual diri Banyak orang goteng-ganti pasangan Perempuan menunggang kuda Laki-laki naik tandu Dua janda harga seuang Lima perawan lima picis Duda pincang melaku sembilan uang Banyak orang berdagang ilmu Banyak orang mengaku diri Di luar putih di dalam jingga Mengaku suci tapi palsu belaka Banyak tipu banyak muslihat Banyak hujan salah musim Banyak perawan tua Banyak janda melahirkan bayi Banyak anak lahir mencari bapaknya Agama banyak ditentang Pri kemanusiaan semakin hilang Rumah suci dijauhi Rumah maksiat dipuja Perempuan lacur dimana-mana Banyak kutukan Banyak pengkhianat Anak makan bapak Saudara makan saudara Kawan menjadi lawan Guru dimusuhi Tetangga saling curiga Angkara murka semakin menjadi-jadi Barang siapa tahu terkena beban Sedang yang tidak tahu disalahkan Kelak jika terjadi perang Datang dari timur, barat, selatan, dan utara Banyak orang baik semakin sengsara Sedang yang jahat semakin bahagia Ketika itu burung gagak dibilang bangau Orang salah dipandang benar Pengkhianat nikmat Durjana semakin sempurna Orang jahat naik pangkat Orang yang lugu dibelenggu Orang yang mulia dipenjara Yang curang berkuasa Yang jujur sengsara Pedagang banyak yang tenggelam Penjudi banyak beraja rela Banyak barang haram Banyak anak haram Perempuan melamar laki-laki Laki-laki memperhina derajat sendiri Banyak barang terbuang-buang Banyak orang lapar dan lanjang Pembeli membunjuk penjual Si penjual bermain siasat Mencari rejeki ibarat gabah ditampi Yang tangkas lepas Yang terlanjur menggerutu Yang besar tersasar Yang kecil terpleset Yang congkok terbentur Yang takut mati Yang nekat mendapat berkat Yang hati kecil tertindih Yang ngawur makmur Yang berhati-hati merintih Yang main gila menerima bagian Yang sehat pikiran berpikir Orang yang berani diikat Orang yang bohong berdendang Raja ingkar janji hilang wibawanya Pegawai tinggi menjadi rakyat Rakyat kecil jadi priayi Yang curang jadi besar Yang jujur celaka Banyak rumah di punggung kuda Orang makan sesamanya Anak lupa bapak Orang tua lupa ketuaan mereka Jualan pedagang semakin laris Namun harta mereka makin habis Banyak orang mati lapar di samping makanan Banyak orang berharta Tapi hidup sengsara Yang gila bisa bersolek Si bengkok membangun mahligai Yang waras dan adil hidup merana dan tersisi Terjadi perang di dalam Terjadi karena para pembesar banyak salah faham Kejahatan semakin merajalela Penjahat makin banyak Yang baik makin sengsara Banyak orang mati karena perang Karena bingung dan kebakaran Si benar makin tertegun Si salah makin sorak-sorai Banyak harta hilang entah kemana Banyak pangkat dan derajat lenyap entah mengapa Banyak barang haram Banyak anak haram Beruntunglah si lupa Beruntunglah si sadar Tapi betapa beruntung si lupa Masih lebih beruntung si waspada Angkara murka semakin menjadi Di sana sini makin bingung Pedagang banyak rintangan Banyak rubuh melawan majikan Majikan menjadi umpan Yang bersuara tinggi mendapat pengaruh Si pandai direcoki Si jahat dimanjakan Orang yang mengerti makan hati Harta benda menjadi penyakit Pangkat menjadi pemukau Yang sewenang-wenang merasa menang Yang mengalah merasa serba salah Ada raja berasal dari orang beriman rendah Maha menterinya benggol judi Yang berhati suci dibenci Yang jahat dan pandai menjilat makin kuasa Pemerasan meraja lelak Pencuri duduk berperut gendut Ayam mengeram di atas pikulan Pencuri menantang si punya rumah Penyamun semakin kurang ajar Perampok semua bersorak-surai Si pengasuh memfitnah yang diasuh Si penjaga mencuri yang dijaga Si penjamin minta dijamin Banyak orang mabuk doa Dimana-mana berebut menang Angkara murka menjadi-jadi Agama ditantang Banyak orang angkara murka Membesar-besarkan durhaka Hukum agama dilanggar Pri kemanusiaan diinjak-injak Tata susila diabaikan Banyak orang gila jahat dan hilang akal budi Rakyat kecil banyak tersingkir Karena menjadi korban si jahat si laknat Lalu datang raja berpengaruh Dan berprajurit Dan punya prajurit Lebar negeri seperdelapan dunia Pemakan suap semakin merajalela Orang jahat diterima Orang suci dibenci Timah dianggap perak Emas dibilang tembaga Gagak disebut bangau Orang berdosa sentosa Rakyat jelata dipersalahkan Si penganggur tersungkur Si tekun terjerembab Orang busuk hati dibenci Buruh menangis Orang kaya ketakutan Orang takut jadi priai Berbahagialah si jahat Bersyukurlah rakyat kecil Banyak orang saling tuduh Ulah manusia semakin tercelak Para raja berunding negeri mana yang dipilih dan disukai Orang Jawa tinggal setengah Belanda Cina tinggal sepasang Banyak orang kikir Banyak orang bakil Si hemat tidak mendapat bagian Yang mendapat bagian tidak berhemat Banyak orang berulah dungu Banyak orang limbung Lambat laun datanglah kelak terbaliknya zaman Banyak yang percaya Jangka jaya bayar tersebut Banyak yang memang sudah terjadi Dan belum atau akan terjadi Namun tetap saja Ramalan tetaplah ramalan Yang belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya Akan tetapi hal tersebut bisa dijadikan Sebagai sebuah warisan kebudayaan Dan bahan penelitian sejarah bagi kita semua Terima kasih telah menyimak ulasan dari In The Face Mystery Channel yang membahas berbagai misteri yang ada di dunia Jika kalian suka dengan channel ini Jangan lupa di subscribe, like, komen, share Dan juga aktifkan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!